contoh ya mbak contohnya itu adalah PT.OK anggaran biaya produksi di mana tahun berakhirnya itu 31 Desember 2018 disitu contohnya di halaman 3.6 untuk mengenanggaran biaya produksi data produk data produk disini ada produk dalam proses awal sebanyak 65 unit sedangkan produk masuk produksi periode ini sebanyak 985 unit oke kemudian untuk mendapatkan produk yang diproses itu adalah penjumlahan dari produk dalam proses awal ditambah dengan produk masuk produksi periode ini yaitu 65 unit ditambah 985 unit sama dengan 1050 unit nah sedangkan disini ada produk jadi yaitu sebesar 980 unit selamat malam mbak Rita selamat bergabung terima kasih walaikumsalam walaikumsalam gak apa-apa mbak baru mulai sekarang kita di halaman 3.6 tabel 3.1 kemudian kemudian ada produk jadi produk jadinya tadi sebesar 980 unit sedangkan produk dalam proses akhir itu 65 unit nah untuk mendapatkan produk yang dihasilkan itu caranya produk jadi ditambah produk dalam proses akhir yaitu 65 unit sehingga nanti produk yang diproses itu sama dengan produk yang dihasilkan yaitu sebesar 1050 unit oh iya untuk BBB nya produk dalam proses akhir itu 90% halaman 3.6 mbak Rita tabel 3.1 ya terus ada kesalahan di modulnya itu produk dalam proses akhir biaya bahan bakunya itu 90% biaya bahan bakunya itu diganti 90% kemudian BTKL nya diganti 50% ini kelihatan sudah dibenarkan mbak Ari sama mbak Rita sudah dibenarkan selamat malam mbak Hila selamat digabung 3.6 3.6 buka dulu modul 3 cari modul 3 kemudian cari halaman 3.6 tabel 3.1 oke sekarang ke biaya produksi dibebankan nah ini BBB biaya bahan baku dengan unit ekivalen masuk pertama keluar pertama ini metode yang digunakan ya kemudian didapatkan 978 unit itu caranya seperti yang ada di ini layar 980 ditambah 70 unit gak apa-apa mbak Helen dikali 90% kemudian dikurangi 65 unit dikali 100% itu hasilnya 978 nah kemudian berikutnya untuk yang BTKL itu sama ya yang 500% itu diganti 50% ya tolong disamakan dengan yang ada di layar nah sudah dibenarkan yang BTKL kemudian kita ada BOP BOP sudah betul yang ada di modul oke nah untuk mendapatkan biaya produk itu nilai unit ekivalennya itu dikalikan dengan harga pokok produk per unit coba di cek apakah benar 978 unit dikali 20 itu sama dengan 19.560 rupiah gimana sudah dikali 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 sebisa untuk menemukan biaya pabrik biaya pabrik ini unit ekivalennya dikalikan dengan harga pokok produk per unit hasilnya 19.560 tolong dicek kalau salah nanti diganti 19.560 itu untuk yang ini kolom kedua baris kedua yang biaya bahan biaya bahan baku itu kan hasil unit ekivalennya itu kan sama dengan 978 unit nah biaya pabrik itu didapatkan dari unit ekivalen dikali harga pokok produk per unit jadi 978 dikali 20 itu sama dengan 19.560 60 coba disama sambil dilihat modulnya modulnya alaman 3.6 tabel 3.1 yang nomor 2 biaya produksi dibebankan terus di cek ke bawahnya BTKL sama BOP nya di cek bahan jiwan dikali ! dikali tanda terjah setiap yang mana siap 복 976 dikali Ya, betul Lanjut ke BOP Terima kasih telah menonton